Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini habis buka puasa, minum dulu Minum, melopok Jadi, ini saya mau cerita tentang pengalaman lah Ini maksudnya pengalaman selama saya bertambah Jadi, kita bertambah itu ada larangan-larangannya Kalau bahasa ditarakan ini, apa namanya, pantangan Jadi, ditambah itu ada pantangannya, tapi itu bagi yang percaya Jadi, selama saya bertambah kini, pantangannya itu yang paling dipercaya orang itu gini Satu, ada bakar udang, dilarang bakar udang Kedua, dilarang bawa jeruk Tiga, dilarang panggil buaya Harus panggil nenek untuk sebutan buaya Nah, keempat, dilarang bakar ikan kering Nah, jadi, dalam kesempatan ini Saya mau bahas yang empat dulu ini Lima sebenarnya, sama dilarang menunjuk Jadi, saya mau bahas satu persatu Jadi, kalau ditambah itu Ada yang mengatakan kalau Bakar udang itu dilarang Kalau digoreng boleh Kalau dimasak boleh, direbus boleh Saya juga tidak tahu apa Penyebabnya itu sehingga bakar udang itu dilarang Jadi, saya pernah tanya almarhum orang tua saya Kenapa katanya dilarang bakar udang? Dia juga tidak tahu Dia bilang Itu bagian dari Apa ya Kalau bahasa kasarnya itu sirik Cuma pesannya dia itu Kalau ada yang percaya begitu Nah, jangan dilarang Biarkan saja Karena dia juga punya hat kan Tapi, jangan diikuti Nah, jadi pesan orang tua saya begitu dulu Jadi, kenapa dilarang bakar udang? Pernah saya tanya, saya punya om Jadi, bilangnya om saya itu Kalau kita bakar udang ditambah Nah, jadi katanya Udang itu nanti merah Jadi, kalau kita bakar udang ditambah Jadi, udang yang di dalam ditambah itu Nanti ikut merah Jadi, mati udang Nah, jadi saya bilang, kok bisa begitu? Jadi, dia bilang, ah, memang begitu Dia tidak bisa jelaskan secara Apa ya Pokoknya, secara teori Dia tidak bisa jelaskan Tapi, yang jelas Kepercayaannya begitu kan Tapi, kalau Menurut saya Itu tidak berlaku buat saya Karena, kami ini Generasi kedua Artinya Yang setelah orang tua saya Jadi, kami-kami ini lah Anak-anaknya yang mau ditambah Tidak percaya yang begitu Karena tidak ada hubungannya Ya, bakar udang Kalau mau bakar, bakar saja Kalau ditambah saya, begitu Terserah Yang penting dimakan Jangan Bakar udang Baru sudah dimakan Ya, saya larang lah Kalau begitu Tidak boleh Jadi, kalau alasannya yang tepat Kenapa Katanya, udang itu merah Kok bisa merah Dia tidak bisa jelaskan Tapi, kalau menurut saya Mungkin ada hantu di situ Yang dia percaya Atau jin Sehingga udang itu ikut merah Seperti yang dipakar Saya kira-kira begitu lah Hehehehe Hehehehe Aduh Hehehehe Nah, yang kedua itu Dilarang Bawa jeruk Jadi, ada Beberapa Saya punya Om lah, keluarga saya Itu masih percaya Bahwa Bahwa Bawa jeruk ketambah itu Dilarang Kalau saya malah Tarang jeruk Enak kan Kalau membuat lobo Ada jeruk Wah Lebih oke lagi Kalau buat sambal Maksudnya kan Pakai jeruk Nah, kalau mereka itu Tidak boleh Pantangan Jadi, pernah saya tanya Kenapa Kok mau jeruk dilarang Katanya Itu kan jeruk tuh Pedis Jadi, airnya itu Kalau diperas Pedis kan Nah, karena Pedis Mungkin Matanya hantu itu Atau jin ikut pedis Jadi, dia marah Nah, karena dia marah Selakalah kita Atau Undangnya Hilang diambilnya Atau Saya kira-kira Begitulah Tapi Kalau saya Nggak masuk akal Yang begitu Malah Saya ditambah itu Malah saya Tanami jeruk Nah, begitu Yang ketiga Dilarang panggil buaya Jadi, harusnya panggil nenek Jadi, maksudnya Ketika Ketika kita ketemu buaya Di tabat Atau di sungai Kita jangan panggil dia buaya Wih, ada buaya disitu Jangan Jadi, harus panggil nenek Nah, jadi kalau Ketemu buaya Ada nenek disitu Jadi Katanya sih Kalau dia dipanggil buaya Marah Nah, jadi menurut ceritanya itu Mungkin keturunan dari nenek moyangnya Orang-orang dulu Mungkin Aduh Cuma Ya Nggak tahu juga lah Tapi yang jelas Kalau Kita ketemu buaya Itu dilarang panggil nenek Harus panggil Apa? Dilarang panggil buaya Harus panggil nenek Jadi harus Oh, disana ada Empapanya disana ada buaya Disana ada nenek Nah, begitu Tapi saya nggak percaya Karena pernah kejadian Jadi dulu ada itu Saya punya tambah Sekitar tahun Berapa itu ya Tahun 2000-an lah pokoknya Mungkin 2012 atau 2014 Sekitar itu Nah, jadi Itu ada buaya Sering datang ke tambah saya Nah, jadi Itu buaya itu Panjangnya 6 meter lebih lah Pokoknya Paling pendek 6 meter Nah, jadi itu datang Kalau dia datang tuh Anggota saya sering ini Apa namanya nih Dia kasih makan Jadi dia kasih makan tuh buaya tuh Jadi dia ambilkan ikan-ikan Ikan-ikan lah Ikan bandeng kah Ikan mudi air kah Nah, dia buangkan makanan Jadi tuh buaya tuh Namanya Zubaida Jadi Saya punya anggota tuh Kasih nama Buaya tuh Namanya Zubaida Nah, jadi suatu ketika Waktu itu kami panen Malam-malam Nah, jadi Waktu kami tarik ini Jaringnya Troll itu Ditarik Keras Nah, karena keras Dikira nyangkut kan Biasanya tuh nyangkut Atau Ada Kepenuhan isinya Nah, jadi maksudnya Anggota ini Dia kan pegang tali Jadi dua orang anggota di pintu situ Pegang tali Nah, ini yang anggota satu ini Dia turun Dia injak itu Jaring itu Troll Dia injak maksudnya Dia mau ke ujung troll itu Nanti dia ikat tali Supaya kita tarik ke samping Maksudnya begitu Nah, mungkin pada waktu itu Mungkin buayanya itu Ini Ini Bercakar Dia di Di troll itu Sambil dia bercakar Lampas Si anggota turun Ini mungkin dia injak Kepalanya Oh, jadi langsung Wah Pokoknya langsung disambar Langsung tenggelam Teriak Dia minta tolong 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 Lama muncul lagi Tenggelam lagi Tolong Tolong Lama muncul lagi Tenggelam Mungkin sekitar Satu menit Kemudian Muncul Nah, dia muncul Posisinya Si anggota ini Almarhum ini Dia sudah menghadap ke atas Jadi Anggaplah ini Mulut buaya Ini si Almarhum ini Ini Sisi perutnya Menghadap ke atas dia Jadi dia sudah gigit Begini posisinya Jadi perutnya Almarhum ini Anggota saya itu Digigit sama buaya itu Borde muncul Dia bawa ke Samping pintu ini Itu sekitar Satu menit Di atas saya itu Nah, jadi kebetulan waktu itu Ada Kan ada kakak saya waktu itu Nah, jadi seandainya Ada parang pada waktu itu Atau tombak Mungkin kalau ditombak Karena itu buaya itu Cuma karena Nggak ada persiapan kan Nggak nyangka-nyangka Namanya Musibah Ya terpaksa Dilihat-lihat ajalah Kita mau nolong pun Nggak berani Mana lama nyelam dia Nyelam Langsung hilang Jadi itu malam Kita cari di Kan dia hilang langsung Ke sungai besar tuh Di depan pintu tamat Itu kan sungai besar Jadi waktu itu Sampai jam Tiga Jam empat subuh Dicari Nggak ada Yang jelas Nggak ketemu lah Nah, jadi karena Menyangkut masalah nyawa Nah, jadi kita Pagi itu kita keluar Kita melapor ke Polres Bahwa ada kejadian Ada anggota Anggota tambak Dimakan buaya Nah, setelah sementara Buat laporan Di Polres Nah, ini Ada telepon dari dalam Dari tambak Nah, katanya Ini Apa namanya Anggota Si Almarhum ini Sudah ada Jadi, dia ada di Samping pintu Jadi, heran juga kita Kok bisa ada langsung Di samping pintu itu Paling itu Malam Di depan pintu itu Kering Jadi, nggak ada Kalau Almarhum ini Mayat itu Nggak ada di situ Kenapa besoknya Begitu air pasang Kenapa dia langsung Ada di situ Nah, itu yang bikin Nah, mungkin dia Keskembalikan atau Bagaimana ke buaya kan Begitu Almarhum Mungkin dia keskembali Atau bagaimana Nggak tahu yang jelas Nah, mungkin Ada juga Doa yang terkabul Dibilang kembalikan Nah, itu mayat Nah, kira-kira begitulah Nah, jadi karena Sudah ada itu mayat Nah, diteleponlah Polisi Apa? Diteleponlah Inilah Kamilah ditelepon sama Anggota Bilang ada sudah Almarhum di sini Di depan pintu Nah, jadi masuklah kami Samping polisi Jadi, masuk periksa Ternyata dia punya Ini Lutut ini Patah Baru ada bekas Taring buaya itu Kalau tidak salah Tiga Masuk Masuk di Di Lututnya lah Nah, jadi Semenjak itu Pokoknya Saya tidak percaya Sudah sama istilah Nenek Kalau dulu kan Kalau kita ketemu buaya Kita bilang Nenek Karena memang pesan-pesannya Orang-orang dulu Begitu Jadi Dia itu tahu Makanannya itu Kita tahu juga Makanan kita Jadi dia tidak mungkin Ganggu kita Tapi Kenyataannya Buktinya Anggota saya Malah hampir tiap hari Di kesemakan itu buaya Malah Dia yang dimakan Nah, jadi intinya Namanya binatang buas Ketika ada kesempatan Ya Dia makan kita Karena dia lapar kan Nah, kira-kira begitu Jadi Semenjak itu Sudah tidak ada lagi Istilah Nenek Pokoknya Namanya buaya Tetap panggil buaya Nah, kita hindari dia Sebisa mungkin Soalnya Dia binatang buas kan Akhir-kira begitu Tapi akhirnya Buaya itu ditangkap juga Jadi ada pawang buaya itu Masuk Nah, dia carilah Namanya pawang buaya itu kan Tintat Ada ya caranya bagaimana Berkomunikasi sama buaya Akhirnya ditangkap Buaya itu panjangnya 6 meter 30 cm Nah, didapat Nah, itulah buayanya itu Akhirnya didapat juga Jadi Masih banyak juga Keluarga-keluarga saya Sepuluh saya juga Yang masih percaya Yang begitu Tapi kalau saya tidak Jadi ini kita cerita-cerita Pengalaman saja Nah, terus yang keempat Dilarang bakar ikan kering Jadi ikan kering ini Dilarang dibakar Jadi Pernah Saya tanya om saya tuh Kenapa dilarang Kalau bakar ikan kering Nah, pokoknya dia bilang Pokoknya dilarang lah Katanya bau Jadi aku bilang lah Apa bedanya sama digoreng Ah, beda Dia bilang Nah, jadi jawabannya itu Pokoknya intinya Nggak boleh lah Nggak boleh bakar ikan kering Kalau digoreng boleh Nah, jadi pernah kejadian Jadi waktu itu sekitar Tahun 90-an Mungkin tahun 91 Kalau saya nggak salah Jadi itu Apa namanya nih Kan lagi Udah tambah nih Jadi memang hutan Hutan perawan Hutan bakau Nah, jadi kita kan Kita rintis Kita mau bikin tambah Nah, namanya hutan kan Ya, tempatnya jin lah Tempatnya jin lah Tempatnya hantu kan Namanya hutan Ya, begitu lah Nah, jadi makanya Waktu itu Maghrib Pulang kerja Saya punya mama Mungkin karena terburu-buru Atau bagaimana Karena orang lapar mau makan Jadi ikan Kering itu dibakar Jadi setelah bakar ikan kering Tidak lama Kemudian mungkin sekitar Dua menit atau tiga menit Kemudian Datang ini Segerombolan lala Tapi lala itu besar-besar Begini-gini besar Kayak jempol Mana ada lala Kayak jempol Jadi Datang kayak Kayak lebah Kayak tawon Datang langsung Pokoknya Di daerah kordo itu Langsung penuh lah Jadi Bilangnya om saya Itu kalau dia singgah Macam di kulit begini Itu sakit Kayaknya dia punya Kaki-kaki itu ada durinya Jadi kalau dia singgah itu Pokoknya sakit lah Pokoknya heran lah Kenapa tiba-tiba kan Jadi ada itu om saya itu Waktu itu dia bilang Ya anulah Itu om saya itu Kayak dukun-dukun begitu Ada sedikit Mungkin kelebihannya dia Enggak ngerti masalah Supranatural Eh kira-kira begitu Jadi dia langsung bilang Oh dia mau itu Ambilkan aja itu ikan kering sedikit Baru Lemparkan aja di samping rumah Jadi dia ambil itu ikan kering Dia dilempar di samping rumah Mungkin berapa detik kemudian Langsung pergi Pergi satu rombong Nah itu kalau dipikir-pikir Tidak masuk akal kan Cuma Nah itu yang terjadi Makanya pesannya orang tua dulu itu Dia bilang orang-orang dululah Dia bilang Jangan bakar ikan kering Tapi kalau Saya Tidak harus sekarang Mungkin situasinya beda Sudah kan Pada waktu itu dulu itu Karena masih hutang Kalau sekarang kan Yang saya kelola ini Sudah dalam bentuk Tambah dan bersih Jadi mau bakar udang Mau bakar ikan kering Mau bawa jeruk Tidak ada urusan buat saya Pokoknya Mau bakar-bakar Yang penting kau makan Jangan gak dimakan Jangan gak dimakan Ngebazir Kalau ada lagi yang ke Berapa Yang kelima Jadi yang kelima itu Dilarang nunjuk Jadi Kalau mamanya Nunjuk begini Mamanya Ada kita tanya Eh dimana Rumahnya peta tiga om mamanya kan Jadi Bagi kita kan biasanya Bisa lah Tunjuk begini kan Bisa lah Nah itu enggak boleh Jadi harus dua tangan begini kan Di sana Atau begini kan Atau begini kan Nah begitu biar Nah itu hal-hal yang sebenarnya Tidak masuk akal Tapi Banyak yang percaya Nah tapi kalau saya Enggak ada Dimana eh disitu Dimana disitu Enggak ada urusan Jadi kelima itu Itu hal-hal yang sakral ya Jadi pertama Dilarang bakar udang Yang kedua Dilarang Bawa jeruk Yang ketiga Dilarang Panggil buaya Untuk nenek Apa Panggil buaya Harus nenek Untuk buaya Jadi kalau kita ditunggu Buaya harus panggil nenek Yang panggil buaya Katanya nanti marah Yang keempat Apa namanya Dilarang bakar ikan kering Yang kelima Dilarang menunjuk Nah itu Nah itu apa Larangan-larangan yang ada ditambah Yang sampai sekarang Masih dipercaya Tapi Kalau saya ditanya Saya tidak percaya Cuma Saya Tidak berani juga Melarang orang Biarkan aja dia Itu haknya dia Kan dia juga yang bertanggung jawab nanti Di akhirat Nah karena kalau menurut saya sih Itu mendekati siri Tapi karena saya bukan Ahli agama Papasitas saya bukan Ahli agama Jadi Saya tidak berani ngomong begitu Tapi kalau saya ditanya Nah itu mendekati siri kah Sudah itu aja jawabannya Jadi kira-kira Dicerna Dicerna kembali Jadi banyak ya Jadi ditambah ini Banyak hal-hal yang sakral Nah jadi ini Sengaja saya Bikin video Begini supaya Ya kita namanya berbagi kan Namanya usaha itu Selalu ada Ada yang Dilarang Ada yang boleh Nah kira-kira begitu Nah jadi Oh ada juga Apa namanya nih Kepercayaan-kepercayaan Ketika kita lepas bibit Nah jadi dia tuh biasanya tuh Memakai semacam Apa ya Benda-benda ya Pusakal Kayak keris Kayak pisau Kayak Buntat-buntat Permata Apa Nah jadi Biasanya tuh ketika dilepas bibit Sebelum dilepas bibit Itu ditaruh dulu Jadi ada tujuan bacanya Jadi mungkin diniatkan dan sebagainya Nggak tahu Ditaruh itu Baru dilepas bibit Ada juga yang Pakai telur Ada juga yang Apa namanya nih Pakai ayam Lepas ayam Kalau yang Pakai telur Saya pernah lihat langsung Jadi ada tetangga saya tuh Waktu itu dia lepas bibit Dia kasih turun telur tuh Jadi telur dulu Ditaruh di Pinggir pematang tuh Ada pakai piring-piring Ada berasnya Nah baru dia lepas bibit Nah saya juga Nggak tanya juga Kenapa tapi Begitlah kepercayaannya dia Nah jadi Kalau menurut saya sih Itu kayaknya apa ya Yang jelas aku nggak percaya lah Makanya saya nggak percaya yang begitu Soalnya kalau saya lihat Kalau memang itu betul-betul Terjadi Dan memang pasti Nah itu tetangga saya ya Sudah kaya lah sekarang Pandainya pasti berhasil terus Cuman saya lihat pandainya Kurang-kurang juga Berarti itu Nggak ada pengaruhnya kan Nah jadi itu yang lebih bagus Kalau menurut saya itu ya Berdoa Memohon petunjuk kepada Allah Kepada Tuhan yang maha kuasa Berusaha Memadukan teori-teori Teori-teori yang pernah kita dapat Pengalaman-pengalaman yang pernah kita dapat Kita padukan Kita kasih masuk di dalam Sebuah teori kembali Nah dengan usaha Saya kira itu lebih bagus Dibanding dengan pakai hal-hal yang Seperti itu pakai Kasih lepas ayam Pakai telur Dan sebagainya itu Nah jadi itulah Jadi kalau saya ditanya Percayakah Mas Lopes percayakah Saya nggak percaya begitu Tapi saya nggak berani juga larang orang begitu Biarkan aja dia Karena memang kepercayaan begitu Dia punya hak Begitulah haknya dia Karena kepercayaannya begitu Hehehe Jadi Itu Hal-hal yang sakral yang Terjadi ditambah Akhir-kira begitu lah Jadi sekian dulu Karena kita Mau sholat terawai sebentar Tapi terawai di rumah Bukan di masjid Nah jadi cukup sekian dulu Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minum dulu Sip